Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sebuah masjid yang terletak di kota Bahmud hancur setelah diserang pasukan Rusia. Diketahui, masjid tersebut dibangun oleh umat muslim Ukraina. Melihat rumah ibadahnya hancur, pemuka agama sempat ikut angkat senjata melawan Rusia. Kedutaan besar Ukraina di Jakarta mengunggah video seorang tentara sedang duduk di atas poing-poing masjid. Sambil memangku senapan, tentara itu terlihat sedang membaca Al-Quran. Ia begitu husyuk melantunkan ayat suci meski sesekali terdengar suara ledekan. Belakangan diketahui tentara tersebut bernama Said Ismagilov. Ia merupakan seorang pemuka agama yang memilih untuk terjun ke medan perang. Pasalnya, masjid yang selama ini menjadi tempat ibadah telah dihancurkan pasukan Rusia. Ismagilov sebenarnya berasal dari Donetsk, namun akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya karena dikuasai Rusia. Sejak saat itu, dirinya menjabat sebagai mufti di kantor urusan agama Islam Ukraina. Sebagai informasi, masjid yang dihancurkan oleh Rusia itu baru diresmikan pada Januari 2022. Namun, hanya berserang lima bulan, masjid tersebut sudah hancur. Ismagilov lantas mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk mendukung Ukraina. Menurutnya, serangan Rusia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Inna Fatahna laka Fataham Mubina, liyaghfir alaka Allah ma taqadama min azam bika wa ma ta'ahhar. Wa yutimma niamatahu alayka wa yahdiyak, wa yahdiyak asirotan mustaqimah. Wa yanusurak Allah nasran azizah. Inna Fatah。 Baibanda sebialah д hacia fifth alive ra. Dahiz a Запas. Baibandaasia wa ayam bahwa nikmah. Al-Fatihah Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya